Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang metabolisme xenobiotik. Jadi ada adek zat xenobiotik, dari kata xenobiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu xenos. Xenos artinya bahan asing, xenobiotik artinya makhluk hidup. Jadi, xenobiotik ini artinya adalah zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang kemudian ikut bermetabolisme di dalam tubuh manusia. Telah ditemukan lebih dari 200 ribu jenis zat xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh manusia, karena kita sehari-hari makan, minum. Contohnya, apa saja yang termasuk golongan zat xenobiotik, ini di luar dari zat-zat pokok yang masuk ke dalam tubuh, misalnya karbohidrat, protein, lipid. Jadi, di luar itu, ini termasuk dalam bahan xenobiotik. Misalnya, apa saja obat-obatan, kemudian bahan tambahan pangan, mungkin yang bermanfaat, tapi juga ada yang tidak bermanfaat. Misalnya, ada formalin, untuk pengawet, borax, pengenyal, dan juga bahan kewarna makanan. Berapa juga bisa dikategorikan zat xenobiotik, tidak hanya yang masuk lewat saluran pencernaan saja, tapi juga mungkin saluran pernafasan, seperti pesticida. Pesticida bisa lewat saluran pernafasan, bisa juga lewat makanan kalau kita memakan buah-buahan yang belum dicuci, seperti itu. Kemudian, bahan kimia yang masuk dalam tubuh, bisa melewati pencernaan, pernafasan, maupun penetrasi melalui kulit. Itu juga bisa. Portal entry-nya berarti pencernaan, pernafasan, dan kulit. Metabolisme xenobiotik, ini juga sama dengan karbohidrat, lipid, protein. Dia akan dimetabolisme, utamanya di sel-sel hepatosid, di hepar, di hati, dan juga sel-sel di dalam tubuh kita. Misalnya juga di ginjal, di saluran pernafasan, di paru-paru, dan di sel tubuh tentunya. Nah, utamanya memang kalau metabolisme yang berperan sangat penting di dalam tubuh kita adalah sel hati, atau sel hepar. Nah, kita ke perjalanan bahan xenobiotik masuk ke dalam tubuh. Jadi, yang pertama kali kita terpapar dulu oleh zat xenobiotik. Misalnya, berupa makanan, kemudian minuman udara di sekitar kita, atau cairan-cairan tubuh yang ada di meja, atau di alat-alat. Jadi, semuanya. Ini termasuk benda asing yang bisa masuk ke dalam tubuh. Ini kita terpapar. Kemudian, setelah ada paparan, akan masuk ke dalam tubuh kita, melalui portal entry. Portal entry-nya tadi bisa melalui pencernaan, pernafasan, ataupun kulit. Kemudian, dia akan diabsorpsi, atau diserap. Kalau makanan, diusus halus tentunya. Kemudian, kalau pernafasan, nanti dia keluar masuk lewat alveolus. Lalu, kalau kulit, lewat epidermis, dermis, hipodermis. Dan nantinya di bawah hipodermis kan ada juga pembuluh darah. Di situ akan beredar juga di seluruh tubuh. Kemudian, setelah diabsorpsi, diserap oleh tubuh, maka dia akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, dia akan mengalami metabolisme, menuju ke hepar dulu utamanya. Kemudian, ke sel-sel tubuh yang mungkin membutuhkan, atau bagian-bagian tubuh yang memang sesuai dengan zat tersebut, terakumulasi. Lalu, setelah itu juga, setelah masuk ke dalam sel, dia bisa mencapai bagian-bagian sel. Di sitoplasma, kemudian di organel sel, ataupun di nukleus. Dan dia bisa berinteraksi zat-zat makanan tersebut, atau zat xenobiotik tersebut, dengan makromolekul dalam tubuh kita. Misalnya, protein, DNA, RNA, dan seterusnya. Sampai ke level biomolekular. Nah, dari sinilah kemudian di zat xenobiotik ini memberikan efek toksik di dalam tubuh kita. Nah, kalau obat-obatan, berarti dia sudah menunjukkan efek farmakologisnya. Kalau di dalam sel, bagaimana dia bekerja ke protein apa, ke reseptor apa, ataupun ke DNA, ataupun gen apa. Begitu ya, ini termasuk dalam, kalau obat itu kajiannya adalah farmakokinetik dan farmakodinami. Kemudian, kalau sudah sampai di organ targetnya, atau sel targetnya, dia akan memberikan efek farmakologis. Itu ya, itu kalau obat-obatan, tapi kalau zat-zat beracun lainnya, ini akan berefek toksik. Nah, obat itu pun adek-adek, kalau tidak diberikan pada dosis yang tepat, juga bisa bersifat racun ya. Jadi, juga bisa ada efek toksiknya. Nah, ini portal entry yang sudah kita bahas tadi ya, bisa lewat pernafasan itu mulut ya, kemudian saluran pencernaan. Lalu, kalau pernafasan, lewat inhalasi atau pernafasan. Kemudian, lewat kulit. Dan, ini beberapa zat-zat senobiotik obat yang sengaja diberikan ya. Itu bisa melewati otot secara intramuskular, kemudian secara intravena, itu kalau disuntikkan kevena. Lalu, juga ada yang subkutan. Ini portal entry lewat oral, kita sudah belajar di anatomi ya. Jadi, dia melewati saluran pencernaan yang itu nanti ketemu dengan berbagai zat. Seperti HCL, kemudian enzim ya, dia akan melalui proses yang namanya hidrolisis. Atau, proses menyederhanakan makanan dari rantai yang panjang menjadi rantai yang pendek. Kalau karbohidrat, lipid, protein, ya, itu dia melewati ini semua. Begitu juga zat senobiotik juga sama ya. Yang melalui proses hidrolisis juga ya. Dari yang rantai panjang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ini dibantu oleh HCL, oleh enzim. Nah, kemudian kalau portal entry lewat pernafasan ya. Kita juga sudah tahu dia adalah zat-zat yang biasanya volatil atau berupa gas. Nah, ini biasanya lewat masuk bersama udara begitu. Kemudian dia juga akan masuk ke dalam pembuluh darah lewat alveolus ya. Nah, ini beberapa gas-gas yang juga ternyata memiliki efek toksisitas ya. Dan itu juga berbahaya bagi tubuh. Nah, ini melewati zat-zat senobiotik. Nah, ini ada gas-gas yang mudah larut dalam lemak ya. Ini contohnya CS2 ya. Kemudian beberapa alkohol ya, gas iritan ya. Ini karbon monoksida, karbon dioksida itu juga memiliki termasuk dalam zat senobiotik. Nah, ini partikel-partikel yang besar pun juga bisa seperti debu padatan dan juga aerosol. Selain gas ya, ini juga bisa termasuk dalam zat senobiotik. Ada yang ukurannya 10 mikrometer, ada yang 5-10 mikrometer. Ini yang kurang dari 10 mikrometer ini sangat mudah masuk ya. Kemudian kalau 5-10 mikrometer ini akan mudah tersaring secara fisik oleh bulu-bulu pada rongga hidung, trachea, dan berorukus. Kalau 2-5 mikrometer ini kecil ya. Nah, yang kecil-kecil ini bisa memiliki efek terendap di dalam alveolus gitu ya. Jadi, ini berbahaya sekali ya. Jadi, kalau dia punya efek toksisitas ya, maka dia akan tinggal di situ kemudian memberikan pengaruh yang buruk bagi sel-sel paru-paru kita. Seperti debu-debu halus gitu ya. Kemudian kalau kurang dari 2 mikrometer, dia terbawa oleh udara inspirasi, bisa masuk ke bagian yang lebih dalam lagi dari paru-paru gitu. Nah, kalau yang besar masih tersaring ya oleh bulu-bulu hidung. Kalau yang kecil-kecil ini yang justru, dia akan masuk lebih dalam lagi ke alveolus ya, bagian paru-paru yang lebih dalam. Nah, toksisitas dari partikel ini tergantung banyak faktor ya. Tidak hanya dari faktor senobiotiknya sendiri, tetapi juga bagaimana anatomi fisiologi tubuh kita yang menerimanya. Misalnya, bentuk anatomi saluran pernafasan, ukuran fisik partikel itu juga berpengaruh tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Kalau semakin kecil ini semakin berbahaya, apalagi dia punya efek toksik. Kemudian laju dan dalamnya pernafasan ini ya, semakin cepat lajunya, kalau udara di sekitar kita kotor, maka akan semakin besar juga efek toksisitasnya. Kemudian kemudahan masuk ya, dari segi ukuran tadi, diameter aerodinamik, baik itu ukuran, bentuk, dan densitasnya. Atau densitasnya ini jika ukuran besar, dia akan susah masuk ke dalam tubuh gitu ya, menembus bagian yang lebih dalam. Dan itu susah, seperti hanya kristal asbestos. Kalau kristal asbestos ini penyebab penyakit kanker paru ya, yang pernah kita pelajari itu dia memang ukurannya agak besar, tetapi ketika masuk ke dalam paru-paru, nah ini menimbulkan efek fisik yang karena bentuknya kristal, kristal ini mampu merusak jaringan paru-paru gitu ya, sehingga bisa menyebabkan inflamasi, peradangan, dan pada akhirnya adalah kanker paru-paru ya. Selain itu sendiri, asbestos punya efek karsinogenik memang, dia bisa mempengaruhi genetik dalam tubuh, sehingga terjadilah atau terbentuklah kanker gitu ya. Kemudian ada yang portal entry-nya lewat dermal, ya dermal ini kulit berarti mulai dari epidermis, dermis, sampai dengan hipodermis, ini secara subkutan, ya. Kemudian kalau kulit, ini kontak xenobiotiknya, maka banyak sekali barier-barier kulit ya, mulai dari kita punya bulu-bulu atau rambut-rambut ya pada kulit ini juga sebagai salah satu bentuk dari perlindungan terhadap tubuh kita. Kemudian juga ada sebacea atau yang kita sebut dengan sebum ya, atau minyak, ya. Itu juga merupakan bentuk-bentuk perlindungan ya, itu secara alami dalam tubuh. Kemudian keringat, ini juga mengandung beberapa zat-zat proteolitik, enzim proteolitik yang bisa menghancurkan bakteri ya, kalau itu merupakan bakteri. Nah, ini yang obat-obatan yang sengaja diberikan ya, intravena, kemudian ada lagi intramuskular, dan intraperitoneal, kalau intraperitoneal di sekitar abdomen ya, kemudian subkutan ya, atau bawah kulit, ini kalau yang suntikan ya, mulai dari subkutan ya, kemudian intraperitoneal, intravena, dan intramuskular ya, kalau intramuskular ini lebih dalam lagi. Tuh, kalau yang sengaja diberikan ya. Nah, dari portal entry yang ada, baik itu pencernaan, pernafasan, intravena, peritoneal, dan seterusnya, semuanya akan terakumulasi masuk di dalam darah dan cairan limpa kita ya. Nah, dari cairan limpa inilah akan kemana-mana ya, terutama ke hepar terlebih dahulu, untuk dilakukan metabolisme. Jadi, zat-zat xenobiotik itu akan dipecah-pecah adek-adek dengan enzim ya di hepar. Jadi, kita tahu bahwasannya hepar itu mengandung enzim-enzim pencerna. Ya, banyak sekali enzim-enzim pencerna di situ. Tidak hanya karbohidrat, dipit, protein, tapi juga untuk pencerna zat-zat xenobiotik ini. Banyak sekali ya di hepar. Nanti, hasil metabolit dari hepar ini bisa juga ke organ-organ lainnya ya. Misalnya, ke ginjal, ke paru-paru, ke organ-organ sekresi, di sini ada hormon juga ya. Kemudian, organ-organ lainnya. Nah, kalau seandainya zat xenobiotik ini mengandung efek toksisitas yang tinggi, maka jaringan-jaringan ini akan pusat. Kemudian, adek-adek, ada juga nih, misalnya zat xenobiotik yang dia sebetulnya, kalau belum dicerna, aman, tapi hasil metabolitnya yang berbahaya. Itu juga ada, seperti itu ya. Dan juga ada zat-zat xenobiotik yang dia itu mudah terakumulasi di dalam jaringan terkentu. Terakumulasi itu artinya dia mengendap dalam waktu yang lama, sehingga dia memberikan efek toksik yang panjang di organ tersebut ya. Yang pernah saya teliti misalnya adalah borax. Borax itu adalah zat pengnyal. Borax ini masuk ke dalam jaringan, kemudian dia mudah terakumulasi. Terutama yang ditemui itu di jaringan otak, ya. Sehingga pada ibu hamil yang mengkonsumsi borax dalam jumlah yang banyak, dia bisa masuk melalui barier placenta, kemudian masuk ke dalam janin, dan ternyata juga di dalam janin bisa terakumulasi di otak. Inilah yang menyebabkan terjadinya hidrosefalus. Hidrosefalus itu suatu penyakit di mana otaknya kecil, tetapi yang besar ini adalah ruangan yang memisahkan otak dengan tulang tengkora. Berarti ruangan di luar otaknya yang besar dan berisi cairan. Nah, ini kenapa berisi cairan? Sebab ada proses sirkulasi cairan cerebrospinal yang terganggu akibat adanya akumulasi dari borax. Begitu ya, adik-adik. Seharusnya kan cairan cerebrospinal itu berpindah, bersirkulasi dari otak ke pembuluh darah, dari pembuluh darah ke otak karena isinya makanan. Tapi karena terjadi penyumbatan oleh adanya akumulasi borax di situ, maka terjadilah penumpukan cairan di luar otak. Jadi cairannya tidak bisa masuk ke dalam otak, sehingga menumpuk dan mendesak bagian tengkora menjadi lebih besar, tetapi otaknya tidak berkembang. Nah, di situ contohnya misalnya. Nah, setelah dari organ-organ, ini nanti zat-zat sinobiotik juga akan dikeluarkan, seperti makanan karbohidrat, lipid, dan protein, ini lewat saluran ekskresi. Baik itu dalam bentuk bilirubin, biliverdin yang ada di hepar, ada yang dalam bentuk keringat, ada yang dalam bentuk CO2 atau gas-gas yang keluar melalui ekskresi, dan yang paling banyak adalah melalui ginjal, dalam bentuk urin. Nah, itulah proses paparan sel zat sinobiotik dan prosesnya di dalam tubuh, absorpsi, distribusi. Setelah distribusi di organ, metabolisme di dalam hepar dan juga sel, lalu terakhir di ekskresi. Karena ini termasuk dalam toksikokinetik. Kalau di farmasi, obat-obatan itu farmakokinetik. Kalau dia masuk ke dalam sel, kemudian dia mencapai organ target, ini disebut dengan toksodinamik, atau kalau obat-obatan adalah farmakokinetik, farmakodinamik. Di sini sudah berinteraksi dengan reseptor, berinteraksi dengan protein, ataupun juga gen dan DNA. Dan ini tentu memberikan efek fisiologis. Efek fisiologis yang ditimbulkan, efek biologis atau fisiologis, ini ada yang akut, subakut, dan kronis. Kalau akut, itu berarti mendadak langsung parah, begitu cepat, karena dosisnya tinggi. Di sini disebut dengan dosis akut. Kalau subakut, ini untuk pemaparan berulang. Jadi, dia diberikan beberapa kali, dan efeknya sangat parah. Kalau kronis, ini pemaparan yang sedikit-sedikit, tapi kontinu dan terakumulasi, sehingga menimbulkan efek yang semakin parah, semakin parah, semakin parah. Itu bedanya. Nah, untuk absorpsi, setelah kita mas dari portal entry tadi, absorpsi kan lewat, kalau di pencanaan kan usus halus, di pernafasan, di kulit, ataupun di intravena, tadi sudah kita bahas. Kemudian, kalau masuk ke dalam sel, di dalam sel hepar, ataupun di sel-sel lainnya, ini zat-zat serobiotik juga akan keluar masuk di dalam membran sel. Ada yang secara transport pasif, ada yang secara transport aktif. Kalau yang transport pasif, ini ada difusi dan juga difusi katalisis. Kalau yang transport aktif, dia menggunakan energi. Kalau transport pasif, ini keluar masuk gitu saja, hanya mungkin berdasarkan perbedaan konsentrasi. Dan juga ada difusi katalisis, katalisis ini biasanya dibantu oleh suatu protein pengkatalis. Bisa enzim, atau bisa reseptor, atau bisa membran protein. Tapi kalau transport aktif ini, harus ada energinya yang mengeluarkan, ataupun memasukkan zat makanan, ataupun zat-zat serobiotik. Ini mungkin pernah di biologi dasar, difusi. Jadi difusi ini mekanisme keluar masuknya zat, berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi, biasanya dari konsentrasi tinggi, ke konsentrasi yang rendah. Difusi merupakan mekanisme transport, dari satu sel ke sel yang lain, yang melalui membran sel, biasanya zat lipofilik akan lebih cepat. Lipofilik itu yang suka air, lipofilik akan lebih cepat diserap, dibandingkan dengan hidrofilik. Lipofilik berarti suka lemak, ini sesuai dengan membran sel kita, yang lipid bilayer. Lalu difusi katalisis, ini aliran difusi, di mana zat seracun, atau zat xenobiotik, akan dipindahkan ke tempat, akibat adanya terikat dengan protein tertentu. Jadi dia dibantu oleh suatu protein tertentu. Jadi difasilitasi difusinya ini, digandeng oleh protein tertentu. Biasanya memang protein membran, seperti ini. Jadi ini gambarannya, kalau difusi dia keluar masuk gitu saja. Kalau difusi terfasilitasi, ini ada membran protein yang akan membantu, menjadi kanalnya dia keluar masuk. Kalau transport aktif, ini seperti seakan-akan dipompa oleh energi ATP. Ini transport aktif membutuhkan ATP, untuk bisa berpindah. Nah, kalau distribusi, kalau sudah masuk ke dalam diserap, dia didistribusikan, ini setiap zat xenobiotik memiliki organ targetnya sendiri-sendiri, punya spesifisitas sendiri-sendiri. Tetapi semuanya itu akan melewati hepar dulu, untuk dimetabolisme, baru kemudian ke organ-organ target. Nah, sekarang kita ke metabolisme zat xenobiotik. Jadi, zat xenobiotik ini adek-adek juga mengalami proses metabolisme. Metabolisme zat xenobiotik, ini merupakan transformasi zat xenobiotik akibat proses seluler, agar zat xenobiotik ini nantinya, itu bisa diterima oleh sel, dan juga mudah diekskresikan lewat ginjal. Itu tujuannya metabolisme. Jadi, dia menyederhanakan, menjadikan bentuk yang lain, supaya dia bisa lebih masuk ke dalam sel, dan juga lebih mudah diekskresikan. Nah, metabolisme itu terutama terjadi di sel hati atau sel hepar, tetapi di sel-sel lainnya juga bisa melakukan. Tapi, yang paling aktif ini memang sel-sel di hepar. Nah, untuk metabolisme sendiri, untuk xenobiotik itu ada dua fase. Fase 1 disebut dengan reaksi hidroksilasi, dan fase 2 disebut dengan reaksi konjugasi. Nah, untuk fase 1, yang disebut dengan reaksi hidroksilasi, ini diperankan oleh enzim yang namanya monooxigenase, dan juga sitokrom P450. Jadi, di dalam tubuh kita, khususnya di mitokondria, itu ada enzim yang namanya monooxigenase, dan juga sitokrom P450, yang berperan dalam metabolisme, khususnya adalah reaksi hidroksilasi. Kemudian fase yang kedua, ini ada reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi ini tidak hanya satu proses yang terjadi. Kalau yang fase 1 hanya proses satu saja, kalau yang konjugasi bisa banyak, tergantung dari enzim yang berperan. Nah, ini metabolisme xenobiotik yang dua fase tadi, jadi dia masuk ke dalam sel, bisa sel hepar ataupun sel-sel lainnya, terutama di hepar, ini masuk ke fase 1 dulu, kemudian ke fase 2. Jadi, fase 1 tadi yang disebut dengan reaksi hidroksilasi, ini fungsinya adalah untuk menjadikan zat tersebut lebih polar. Kemudian nanti dikonjugasi di fase yang kedua. Nah, fase 1 di sini, fase 1 terjadinya di mana? Di dalam sel, yaitu di mitokondria. Fase 1 merubah sel lipofil menjadi senyawa lipofil, menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional, seperti OH, NH2, dan COOH. Gugus fungsional itu nantinya. Ini bertujuan agar senyawa lebih mudah mengalami proses perubahan selanjutnya. Hasil metabolisme ini dipengaruhi dari efek farmakologis masing-masing zat xenobiotik. Metabolisme fase 1 kebanyakan menggunakan enzim monooxigenase atau enzim sitokrom P450 yang banyak memang terdapat di sel hepar atau di gastrointestinal atau di saluran pencernaan. Ini yang paling banyak, enzim sitokrom P450. Enzim ini juga berperan penting dalam metabolisme zat-zat endogen seperti steroid. Zat endogen itu zat-zat di dalam tubuh kita sendiri seperti steroid, lemak, begitu ya. Ini fase 1 yang tidak menggunakan enzim sitokrom P450 ini seperti oksidasi, katekulamin, histamin, dan etanol. Histamin termasuk dalam asam amino, begitu. Nah, adek-adek, sitokrom P450 ini fase 1 ya, masih kita bicara fase 1 jadi reaksi hidroksilasi nanti akan mengubah semua zat xenobiotik menjadi bentuk yang memiliki gugus fungsi OH, NH2, dan COOH. Kebanyakan gugus fungsi OH menjadikan hasil metaboliknya itu adalah salah satunya produknya adalah H2O. sehingga nanti bisa diproses lebih lanjut, lebih mudah diproses begitu ya, di fase 2 ataupun diekskresikan. Nah, untuk sitokrom P450, adek-adek yang mempunyai efek metabolisme, itu setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan misalkan orang di daerah Indonesia, dengan orang luar negeri di Eropa itu terkadang ekspresi sitokrom P450-nya berbeda-beda. Jadi, ini efeknya adalah kemetabolismenya. Seberapa lama? Jadi, obat misalkan parasetamol, orang Indonesia dengan orang Eropa, itu bisa jadi efek atau lamanya dia merespon bisa berbeda. Mungkin satunya 1 jam, satunya 2 jam lebih panjang misalnya. Itu karena kecepatan metabolisme. Dan kecepatan metabolisme ini tergantung dari enzim sitokrom P450 atau CYP. Biasanya kalau adek-adek nanti baca jurnal atau beberapa, itu ada banyak enzim CYP namanya. Ini yang setiap orang, setiap ras, setiap bangsa itu bisa berbeda-beda. Ini yang disebut dengan ekspresi genetik dari setiap individu, bahkan itu bisa berbeda-beda. Jadi, kalau di luar negeri itu untuk bisa memberikan perlakuan obat, itu dianalisis dulu adek-adek filogenetiknya, dianalisis dulu dia termasuk ras apa, sehingga nanti pengaruhnya ke dosisnya yang berbeda. Kalau lebih cepat, berarti dosisnya diberikan lebih rendah. Kalau lebih lama, bisa diberikan lebih banyak. Jadi, pengaruhnya nanti seperti itu. Nah, untuk zat xenobiotik sendiri ataupun obat, itu tidak selalu melewati dua fase. Ada yang melewati dua fase, misalnya obat A ini fase 1, fase 2 dilewati. Ada yang tipenya dia langsung masuk ke fase 2. Ada yang prosesnya fase 1 saja, kemudian fase 2 dilewati. Nah, ada obat mungkin kalian pernah tahu Prodrugs. Prodrugs itu kan awalnya masih tidak aktif. Setelah mengalami fase 1, dia menjadi aktif. Contohnya obat Kopidogrel misalnya, untuk mengencar darah. Itu ketika dia diminum, itu belum aktif adek-adek. Nah, baru ketika dihepar, dia melewati fase 1, dia baru menjadi aktif. Jadi, seperti itu disebut dengan Prodrugs. Nah, ini sitochrome P450 yang ada di dalam sel. Tepatnya di mitokondria. Ini ada adek. Nah, ini, ini banyak. Sebentar. Ya, ini, ini filogenetiknya dari, apa namanya, si YP. Ini banyak sekali ternyata setiap ras, setiap negara itu punya ekspresi yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang fase 2. Fase 2 ini disebut dengan reaksi konjugasi. Ini ada 5 tipe reaksi. Ada-ada, kalau yang fase 1 hanya 1 reaksi saja. Kalau fase 2 ini ada 5 tipe. Yang pertama, glukoronidasi. Ini proses konjugasi zat xenobiotik dengan asam glukorona. Dia berkonjugasi, bereaksi, membentuk produk dengan asam glukorona. Kalau sulfasi, berarti proses konjugasi zat xenobiotik ini dengan asam sulfat. Kemudian, kalau glutasin, glutation ini berarti dengan asam glutamat, sistein, glisin. Dia berkonjugasi dengan itu. Kemudian, asetilasi. Dia berkonjugasi dengan asetilkoenzim A. Kalau metilasi, dia mengalami proses penambahan gugus metil dengan bantuan enzim metiltransferase. Jadi, aktivitas enzim pada metabolisme xenobiotik ini dipengaruhi dari usia. Beda usia, beda cara respon metabolismenya. Jenis kelamin, metabolisme laki-laki biasanya cenderung lebih cepat. Dan juga tergantung dari zat xenobiotiknya. Nah, ini beberapa obat, tadi sudah saya singgung, ada yang melewati dua fase, ada yang hanya pada fase 1, ada yang hanya di fase 2 saja. Untuk obat yang sudah mempunyai gugus seperti OH, itu tidak perlu melewati fase 1. Tadi kan saya sebutkan fase 1 itu merupakan reaksi metabolisme yang membentuk gugus OH, NH2, dan COH. Kalau obat itu sudah mengandung gugus OH, berarti dia tidak perlu melewati fase 1, langsung konjugasi ke fase 2. Lalu yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi bisa di saluran ekskresi paru-paru, pekulit, kemudian hepar, dan juga yang paling banyak di ginjal ekskresinya. Ginjal nanti mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme, hasil proses metabolisme. Tidak hanya karbohidrat, lipid, protein, tapi juga termasuk zat-zat xenobiotik di sini. Itu ya, ini sangat penting sekali. Nah, kemampuan ekskresi ini juga sangat menentukan dalam toksisitas. Kalau dia tidak mudah terekskresikan, maka ini juga akan menimbulkan masalah tentunya. Nah, setiap zat xenobiotik mempunyai sifat-sifat fisik, kimia, biologis yang berbeda-beda, yang akan menentukan apakah dia mudah terekskresi atau tidak, mudah di metabolisme atau tidak. Nah, ini contoh. Nah, kalian kan punya tugas itu mencari zat xenobiotik, kemudian melihat cara metabolismenya. Ini pada ibuprofen ini, ibuprofen, obat-obatan, termasuk antiradang non-steroid, analgesik, dan antipiretik. Dia juga mengalami proses metabolisme di dalam tubuh. Interaksi obat, obat yang menyebabkan hepatotoksisitas. Nah, ini juga nantinya nyambung adik-adik dengan matakulia toksikologi. Setelah kalian belajar biokimia, bagaimana dia masuk ke dalam tubuh, kemudian di metabolisme, nanti efek dari metabolitnya itulah yang bisa berefek. Mungkin kalau dihepar ada hepatotoksisitas, berarti bisa bersifat racun bagi hepar. Oke, baik.